Intro Hai, selamat datang di channel bersama Yanni Ketemu lagi dengan saya Hari ini saya mau bikin menu harian Ada 2 buah kentang Kemudian Kacang panjang dan bung Kacang panjang dan buncis 1 mangkok Ini menu rumahan ya, simple banget 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah 4 buah cabai rawit merah Kemudian ada 10 buah Atau 8 buah cabai merah keriting Menu simple ini hanya ditumis-tumis aja Ini adalah masakan simple Tinggal diiris-iris aja Sampai jumpa di air Kalau belum selamat menikmati karena masaknya sedikit saya mempergunakan wajan kecil saya ini terbuat dari granit keluaran dari stain cookware anti lengket serba kuna kumpit dengan sutilnya bawang putih, bawang merah ditumis kentangnya masuk 2 sendok makan kecap manis 1 sendok makan saus tiram tambahkan air garam 1 per 3 sendok teh kemudian kaldu bubuk 1 per 3 sendok salah ya garam 1 per 3 sendok makan kaldu bubuk 1 per 3 sendok makan lalu masukkan buncisnya dan kacang panjang udah deh selesai kalau mau ditambahin gula silahkan ya ini dimasak sampai airnya berkurang biasanya ini adalah menu pagi hari simple tinggal potong-potong iris-iris masak sampai airnya berkurang atau sedikit habis jangan lupa tes rasa ya teman-teman sudah mateng jangan lupa tes rasa ya teman-teman ini udah enak banget sudah mateng salah satu menu harian saya pertama adalah udang balado ada 500 gram jadinya dikit ya segini setelah dikupas untuk penampilannya memang bagusan dibuang kepalanya aja tapi kalau untuk makan enakan semua kulitnya dikupas kemudian ini cabai rawit saya pakai 120 gram 6 siung bawang merah 1 siung bawang putih 4 iris lengkuas 7 lembar daun jeruk dan 1 buah tomat saya tambahkan 3 butir kemiri untuk bumbunya boleh dihaluskan di ulek manual ataupun pakai chopper baik pakai blender jadi terserah teman-teman ya semua bahan ini dihaluskan kecuali lengkuas dan daun jeruk bumbunya sudah saya haluskan sekarang siap ditumis siapkan sedikit minyak goreng kurang lebih 5 sendok makan tumis bumbu yang sudah dihaluskan masukkan daun jeruk dan daun kuas teman-teman saya mau menambahkan serai ya 4 batang setengah sendok makan kaldu bubuk setengah sendok makan atau 1 per 3 boleh 1 per 3 sendok makan gula pasir setengah sendok makan bumbunya dimasak sampai benar-benar mateng kemudian tambahkan air dimasak sampai benar-benar mateng dulu baru dimasukkan udangnya setelah dirasa bumbunya mateng masukkan udang teman-teman disini saya masih menggunakan wajan granit anti lengket keluaran dari stain cookware untuk informasi dimana belinya sudah saya cantumkan ya linknya di bawah video ini disini silahkan tes rasa kurang garam atau kurang gurih atau kurang manis warnanya bagus ya menor nah ini tadi udangnya saya kerat punggungnya kan ada kotorannya itu dibuang jadi dia mekar merekah kalau udangnya sudah terasa ya bumbunya sudah oke teman-teman ini sudah mateng matikan kompornya jangan lupa jangan lupa tes rasa baiklah teman-teman sudah selesai menu harian saya hari ini udang balado buncis kentang tumis kecap manis semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman menambah menu hariannya terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah komen semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya berikutnya terima kasih selamat menikmati